Intro Anugerah dari Tuhan Nesu Kristus, kasih setia Allah Bapak, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Sosong Terkasih, kita mungkin mengenal istilah surat perintah atau surat penugasan. Hal ini terjadi bagi mereka mungkin dalam ikatan dinas atau pekerjaan yang diutus oleh atasannya. Hal ini adalah umum, ini benar. Seseorang akan melakukan segala sesuatu hanya yang sesuai dengan surat perintah tersebut. Dan dia betul-betul tidak boleh melakukan hal-hal di luar surat perintah meskipun menurut dia itu layak untuk dia lakukan. Hal inilah yang membuat orang-orang yang bertindak atas surat perintah sering mendapat respon yang tidak baik dari orang lain. Mengapa dia tidak melakukan itu padahal dia mampu? Mengapa dia tidak mau membawa itu padahal dia bisa? Alasan dia hanya satu, surat penugasan, surat perintah adalah untuk menjemput ini, untuk melakukan ini, bukan itu. Demikianlah mereka akan melakukan tanggung jawabnya, kepatuhannya kepada dia, si pemberi perintah. Namun di sisi yang lain pun ternyata orang yang melakukan itu pun mungkin bergumul karena memang dia tahu bahwa dia bisa melakukan di luar dari surat perintah itu. Dia bisa melakukan lebih banyak daripada ataupun di luar surat perintah itu. Namun karena kepatuhannya, dia hanya melakukan sesuai dengan perintah, sesuai dengan tugas. Bapak Ibu Sosong Terkasih, demikianlah Yesus Kristus menyatakan tentang kedatangannya adalah melakukan tugas yang diperintahkan oleh Allah Bapak. Yaitu hanya untuk menyelamatkan, untuk menebus dosa manusia. Hal ini dikatakan Yesus memang karena banyaknya rasa kecewa manusia terhadap perlakuan ataupun tindakan Yesus terhadap orang-orang pada saat itu. Kita berharap mungkin Yesus datang kepada kita yang merasa kita itu rajin beribadah, rajin berdoa. Kenyataannya Yesus datang dan duduk dan makan bersama mereka yang dicap sebagai orang berdosa. Yesus pergi ke rumah Jakeus yang jelas-jelas dia adalah pemungkuk cukai yang dicap sebagai orang berdosa. Pekerjaan yang tidak benar. Orang benci kepada Yesus dan mulai kecewa mengapa Yesus seperti itu. Namun perlahan Yesus juga menerangkan bahwa dia datang seperti tabi, bukan untuk orang sehat tapi untuk yang sakit. Yesus datang bukan untuk orang yang sudah benar tetapi untuk orang berdosa. Namun ternyata kehadiran Yesus ini pun jika kita melihat dari kepribadian Yesus ternyata Yesus sendiri pun pernah merasa bahwa tugas itu pun terlalu berat. Ataupun rasa takut terhadap tugas itu ketika Yesus berdoa di Taman Getsemane. Yesus mengatakan Tuhan seandainya cawan ini bisa lalu daripada aku. Karena memang Yesus takut ataupun Yesus merasa bahwa itu sesuatu yang berat. Namun Yesus kembali berdoa dengan mengatakan namun biarlah kehendakmu yang terjadi. Mungkin kita juga mungkin bertanya mengapa Yesus tidak menghukum orang-orang yang mencacimaki dia, yang mengusir dia, yang menghina dia. Tetapi Yesus juga mengatakan bahwa aku datang untuk menyelamatkan bukan untuk menghakimi. Demikianlah kehadiran Yesus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Sekarang firman Tuhan menyampa kita di pagi hari ini. Kita juga sebagai orang Kristen itu tidak lahir secara kebetulan itu kita menjadi Kristen karena tuntunan roh kudus. Karena pekerjaan roh kudus menjadikan kita sebagai orang beriman, orang percaya. Namun kehidupan kita juga bukan tentang kemauan pribadi. Tetapi tentang dia yang menyelamatkan kita. Tuhan memerintahkan kita, memberikan surat penugasan kepada kita menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi pelaku, kasih, mengasihi, mengampuni. Memang jika kita membandingkan dengan kepribadian kita jelas itu tidak memberikan perasaan enak. Yang nyaman bagi manusia adalah ketika kita bisa melampiaskan amarah. Tetapi sesuai dengan amanah dari Tuhan. Kita harus memberitakan Injil kepada semua orang, kepada seluruh makhluk. Mungkin juga hal ini yang memberikan respon yang tidak baik. Mungkin ada orang yang benci kepada kita karena perintah tersebut. Kita mengatakan, sesuai dengan yang kuimani. Aku harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Sehingga mungkin orang tidak akan senang dengan prinsip kita. Tetapi percayalah, Yesus tidak disenangi oleh banyak orang pada saat itu. Tetapi Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi. Mungkin orang akan tidak suka, mungkin sebagian orang tidak akan suka kepada kita. Karena prinsip kita yang harus melakukan firman Tuhan. Yang harus setia kepada Tuhan. Tapi percayalah, ketika Tuhan berkata, ini anakku yang kukasihi. Maka berbahagialah. Karena kita diakui oleh Tuhan. Meskipun tidak diakui oleh manusia. Bapak ibu, sosok terkasih. Demikianlah kehadiran Yesus. Untuk menjalankan perintah dari Allah Bapak. Kita juga hadir di dunia ini. Untuk menjalankan amanah agung yang diberikan Yesus Kristus. Ketika Yesus naik ke surga. Beritakanlah Injil. Tuhan memberkati kita. Amin kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Kami mendengarkan firmanmu. Berkati kami Tuhan. Biarlah kiranya kami mampu untuk melakukan amanah yang sudah aku berikan kepada kami Tuhan. Berkati kami. Agar kami bisa menjadi pelaku firman. Di dalam nama anak Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.